Tungguan tim musuh dapatkan buruknya ke Jepen. Oh my God. Di depan sana. Kita lihat farmman dari tim Riga terhilangan buruknya. Punggarnya. All right. Lihat farmman dari tim Joshua. Ini seperti posisi di game sebelumnya. Mereka berada di posisi yang kurang baik. Tapi mid to the late game itu semua berbeda. 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 Tetapi tetap satu jua. Apa ya itu? Satu tujuan. Ini katungal ikan. Iya satu tujuan. Tidak salah. Tetap berbeda-beda. Oh iya. Oke. Kali ini di araba top lane. Apa bari game? Iya tetap. Sat, 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 sat. Dilakukan Lanserang Zelo memancing keributan dia. Arabawa dan Bangader top lane yang masih mencoba. Satu melawan tetapi tidak bisa bertahan. Bahkan dari Sabre raja terakhir harus membahas. Tapi Raja terakhir harus membahas. Satu melawan empat tidak takut. Dia magik sendiri tapi langsung di shut down. Walau selesai klopsnya. Lihat ini dia selanjutnya. Ada di season satu. Jemun. Betul-betul terpasung. Jemun dapat satu poin kill. Tapi tidak bisa bertahan juga. Dan Bangader masih bisa kaburkan belakang Nana. Dapat satu poin kill. Dia dapat top lane. Nana Arafa. Sekampungnya pasti bangga dengan permainan yang diberikan. Seorang Arafa di atur top lane. Satu poin telah di amankan. Bangader top lane sana. Baru pemain dari tim. Raja terakhir harus membahas. Ingin memenangkan tepat. Ini Regen ingin membanggakan kedua. Anak dan istrinya di rumah. Ingin membuktikan kalau dia layak dan mampu bisa memenangkan pertandingan ini Bung Kornet. Yes, 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 yes. Iron Hook ya. Dari surah perang ke peladihan. Digonggongkan. Dengan sangat amat baik oleh surah parisya. Bung Kornet terakhir harus membahas. Dan bahkan ilah-lahnya di harap teman lainnya juga. Mega kill didapatkan J-Boon. Sejuara lagi-lagi dapatkan satu poin kill dan turtle-nya. Harusnya ini terbuka bebas untuk tim Regen. Apakah mereka ingin dapatkan turtle-nya atau justru dapatkan satu turret lagi di harap teman lain. All right. Langsung J-Boon. Blue Team Hero has been slain. Dan anak tim Regen. Benar-benar langsung fokus ke arah tengahnya. Masih ada triple swipe belum digunakan. Dari surah raja terakhir menunggu sasaran siapa yang akan diangkat oleh surah Saber. Empat orang di atas tengah mencoba untuk ke defense. Dan bahkan Baba Regen lagi-lagi menjadi orang yang selalu berpisa di arah batu lainnya. Belum ditarik dan terintai. Roboknya yang ditarik di sana, Raja Remas. Oh my God. Masih belum beruntung mendapatkan satu buah hero. Tapi it's okay. No problem. Mereka sepertinya ingin benar-benar buru-buru dengan cepat untuk melakukan satu buah agresivitas. Di depan sana ada surah Farsha tertangkap begitu saja. Flames akan dikeluarkan. Satu buah tersebut sudah dapatkan burungnya ke Jepit. Oh my God. Di depan sana kita lihat paru meneritif ringan tersekilangan burungnya. Yes, yes, yes. Tapi harus dikeluarkan oleh empat menuju satu orang terakhir. Terlaluin satu pelawan tiga bakal bisa seru FF3 dari Raja Remas. Ini bencana. Yes, yes, yes. Itulah yang terjadi langsung surrender. Oh my God. Lutu turret has been destroyed. Tidak kuat para pemain dari tim Joshua mengakui kekuatan Baba Regan. Terima kasih telah menonton.